Halo, saya Pendeta Cangku Ifah dan melalui video ini saya ingin mengajak setiap Pak Sutri untuk boleh mengenal akan apa itu Stronger Married Online Class Nah, Stronger Married Online Class telah saya dan Liana mulai itu pada tanggal 1 Mei tahun ini di masa pandemi Corona Nah, saat itu kami ada satu kerinduan untuk hadir dalam rumah tangga-rumah tangga Kristen yang kami tahu memasuki masa pandemi Corona ini begitu akan sangat berat di dalam pergumulan Pergumulan apa saja? Ya, pergumulan perekonomian pergumulan di dalam relasi suami-istri pergumulan relasi juga orang tua dan anak Nah, sehingga dari bulan Mei sampai hari ini sudah bulan Desember Puji Tuhan, kelas Stronger Married Online Class sudah memasuki angkatan yang ke-14 dan sudah ada 65 Pak Sutri Nah, karena ini via Zoom maka Pak Sutri itu ada di berbagai kota di Indonesia ada di, misalnya di Timika ada di Kupang ada di Jakarta di Bekasi ada di Bengkulu ada di Batam ada di Semarang ada di Surabaya ya, banyak sekali kota bahkan juga ada di Kalimantan itu di Singkawang ada di Mahakam Wah, kami sangat senang bahwa melalui Zoom ternyata pembinaan untuk Pak Sutri tetap bisa diselenggarakan dengan baik Nah, di dalam kelas ini kami menggumpulkan akan beberapa hal yang sangat fondasi sangat basic Nah, yang pertama adalah Intimacy with God saya mengajarkan bagaimana setiap suami boleh membangun intimacy with God yang nantinya ditandai dengan satu hubungan yang hidup dengan Tuhan di mana Tuhan memberikan vision, wisdom, dan direction ini sangat penting di masa-masa seperti ini kita tahu banyak sekali usaha yang hancur banyak sekali perekonomian yang collapse bagaimana seorang suami bisa tetap hidup dan menghidupkan akan perekonomian keluarga sangat membutuhkan wisdom from our Lord Jesus Christ Intimacy with God adalah satu hal yang kami coba untuk bangun struktur kehidupan ini di dalam setiap keluarga melalui Pak Sutri, suami, dan istri Nah, yang kedua juga adalah membangun unity antara suami dan istri kami mengajarkan bagaimana komunikasi yang sehat nah, bagaimana ada wonderful sex in marriage bagaimana ada family system yang harus dibangun nah, ini semua kami telah lihat ya, dari alumni-alumni saat ini sudah ada 65 Pak Sutri banyak dari mereka telah mengalami satu perubahan kehidupan yang genuine mulai mengerti arti membaca Alkitab setiap hari memohon belas kasihan Tuhan setiap hari ada usahanya sudah mulai dibukakan itu dari segi perekonomian bagaimana dengan hubungan suami-istri tadinya ada yang diam-diaman ada konflik sudah bertahun-tahun itu dibiarkan tapi melalui kelas ini distimulan, distimulir untuk bisa kemudian menyatu kembali hubungan orang tua anak kami juga lihat yaitu banyak keluarga tadinya tidak ada family altar tapi melalui kelas ini mulai di banyak keluarga daripada alumni mulai ada family altar dan kami sangat senang dengan hasil ataupun sesuatu yang bisa kami lihat yaitu perubahan kehidupan dari para Pak Sutri, para alumni nah, kenapa sampai akhirnya bisa terjadi perubahan seperti ini karena saya ingin mengembalakan satu demi satu setelah kelas itu selesai empat kali pertemuan maka ada apa yang disebut sebagai visit and pray jadi saya dan Liana membesuk setiap Pak Sutri di rumahnya masing-masing itu pakai Zoom juga dan setelah itu jika ada suatu masalah ada juga apa yang disebut sebagai Zoom Counseling jadi counseling kepada pribadi suami dan Liana kepada istri intinya kami ingin mengembalakan sampai keluarga tersebut boleh mengalami kemenangan demi kemenangan secara khusus di masa pandemik ini nah, ada kabar baik bagi setiap kita yang ingin ikut kelas ini maka kami bisa saat ini memberikan beasiswa ya, sampai 100% kenapa? karena ada dukungan dari para alumni jika Bapak Ibu merasa ah, saya ingin ikut kelas ini silakan, boleh menghubungi akan nanti ada nomor telepon di sini juga nomor tersebut kami taruh di deskripsi di dalam Youtube Family Insight ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk sharekan berita ini kepada banyak sekali kawan kita Pak Sutri yang mungkin saat ini sedang bergumul akan relasinya dengan Tuhan dan relasi suami istri dan juga relasi orang tua dan anak Tuhan berkati akan setiap usaha dan pelayanan kita Amin